Melanjutin yang tadi, Ustaz. Kalau sudah diberitakan, terus ngeyel ke tawaran. Terus gimana ya, Ustaz? Subhanallah, Pak. Kembali apa yang dipaparkan luas oleh Allah SWT. Dan setahu ana, Wallahu'alam, dengan dangkalnya ilmu saya, kisah Nabi yang paling sering diulang itu ialah Nabi Musa. Mengalami dua fase dakwah beliau. Pertama, kepada bapak angkatnya. Siapa? Firaun. Nah, yang kedua, lebih lama prosesnya dan lebih melelahkan berhadapan dengan kaumnya sendiri. Bani Israel. Masih ingatkah kita kisah tentang sapi betina? Bagaimana ketika ada satu warga yang meninggal dunia, mereka kaget. Tidak tahu siapa pembunuhnya. Yang meninggal dunia orang penting. Ya, al-Baqarah. Sehingga mereka gusar. Di antara orang yang bijak mengatakan, para jamaah kita punya Nabi Rasul Musa AS datang. Nah, ini namanya minta pencerahan. Wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Mohon doakan kepada Allah. Beritahukan kepada kami ini, siapa yang membunuh warga kami ini. Ini orang penting ini. Subhanallah. Nabi Musa, ya, berdoa, mohon pada Allah. Allah wahyukan apa? Inna Allah ya'murukum antazbahu baqarah. Rab kalian menyuruh. Berarti apa? Langsung datang wahyu. Disampaikan kepada, ya, orang yang datang tadi oleh Nabi Allah Musa AS. Allah nyuruh kalian untuk menyembeli satu ekor sapi betina. Apa jawaban kaumnya sendiri? Bukan terima kasih, matur surat, ya. Barakallahu fi, jazakallahu khairan. Enggak. Qalu atat takhiduna huzwa. Canda, Musa. Nah, itu. Serius, nih? Subhanallah, apakah engkau menjadikan kami alat sendagurau atau bercanda, wahai Musa? Kami ini serius. Mulailah menggunakan akal. Rasio tadi. Apa hubungan yang mati sama sapi? Paham, Jemaah? Di mana bentuk ngayelnya mereka? Ketika disuruh oleh Allah sapi betina, mulai mereka nanya, berapa usianya, apa warnanya, apa sudah pernah dipekerjakan untuk membajak sawah? Kan itu sifat ngayel. Seandainya mereka diterima. Yang nanti intinya ialah apa kata Allah, wahai Musa, ambillah sebagian tubuh. Tentunya para ulama atau para sahabat tidak mendapatkan ruwayat dari Rasulullah. Bagian tubuh mananya yang diambil. lalu dipukulkan kepada si ma'id, dia bicara. Alias bangun bicara kembali. Pembunuh saya pulan-pulan. Yaudah, dan kemal dia meninggal dunia. Tujuhnya ialah untuk disembelih dan diambil bagian, mungkin ekornya atau mungkin bagian tandunya. Allahu'alam. Pukulkan kepada si ma'id dengan lembut tentunya, dia akan hidup kembali dan berbicara. Pembunuh saya pulan-pulan. Dan dia meninggal lagi. Intinya apa? Ingin tahu siapa pembunuh. Itu. Kalau kita mundur sedikit dari Pak Iban ya, ayat itu. Bagaimana kisah Nabi Allah, Musa dengan kaumnya, agar kaumnya tersebut menerima isi tawrat, lalu mengamalkan isi tawrat dan dengarkanlah penjelasan isi tawrat dari Nabi Musa AS. Bahkan dalam juz pertama Pak Iban, ada dua kali Allah berkatakan, Allah angkat bukit turu saynak yang jutaan ton itu. Di kepala mereka. Ya khudu ma'atainakum wadhkuru ma'fihi la'allakum tattakum. Ambillah. Ya. Amalkanlah, dengarkanlah, peganglah kuat-kuat isi tawrat. Tapi siapa yang berungkap ketika Allah firmankan, qalu sami'na wa'asayna. Mereka sendiri. Dan terakhir Pak Asa Iban, bagaimana ketika selamat dari kejaran Fir'aun, sampailah mereka di pantainya, ya Filastin Pak ya, sampai Filastin. Nah terus disuruh masuk. Ketika suruh masuk ke Baitul Maqdis, kata Musa masuk kalian dengan hormatnya, ya lalu sujud, ya beribadah kepada Allah. Apa yang terjadi? Mereka masuk dengan membelakangi Pak, Tidak mau beribadah. Tidak mau beribadah. Pada akhirnya ketika disuruh oleh Musa, yuk kita memerangi orang-orang yang zalim, ya agar kita jangan ditindas di negeri ini. Apa kata mereka dengan kasarnya mengatakan, Wahai Musa, Pergilah engkau, ya, dan Harun, Pergilah engkau dan Tuhanmu, berdua kelihatan perang. Lihat, Engkau dan Tuhanmu, Wahai Musa, Pergilah perang sana berdua. Kami hanya duduk di sini. Ungkapan-ungkapan yang luar biasa. Kesabaran Nabi Musa, namun dia terus berda'wah jamaah. Tadi dengan Pak Musta'in bertanya, bagaimana yang telah diberikan wasiat ataupun nasihat itu ngeyel, Pak. Terus kita mengajak, terus kita berbuat baik. Jangan lupa, Pak, berdoa. Yang terakhir ini sangat penting. Yang merubah, membolak-balikkan hati seseorang, bukan kita. Ini yang paling utama, Pak. Kita ingin apa? Dua kali tiga nasihat, dia mau berubah. Kita yang menyetir hatinya. Kita yang bisa membolak-balikkan hatinya. Keliru, Pak. Makanya apa? Orang da'i itu, penceramai itu, ketergantungan dia kepada Allah setiap saat. Itulah para al-anbiya'i wal-rusul ditekankan. Bahkan kepada Nabi pada khususnya. Qiyamul Layli itu wajib bagi beliau. Untuk apa? Mengukuhkan hati, menguatkan hati. Jemaah, siapa yang bisa menerima perkataan kazab, kahin, sahir, majnun, segala macam, kata-kata yang jorok, yang kasar, disematkan kepada Rasulullah. Yang ngasih itu paman sendiri. Abu Lahab. Apa enggak sakit, sempit dada. Kalau kita mungkin mati duduk, Pak Iban. Mohon maaf. Mati duduk. Lemes. Tapi tidak. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyalkal yaqin. Fa'idha faragta, fansab. Begitulah jemaah. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Semoga Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Allah tutup semua aib-aib kita. Dan teman-teman yang belum tergerak untuk datang ke masjid. Ia bergerak hatinya insyaAllah. Jangan lupa dengan kata-kata yang baik. Senyum, manis. Bahkan datangin rumahnya. Berikan dia sesuatu berupa harta atau parcel. Orang yang udah kaya raya umpamanya. Ingatkanlah tentang kekayaan. Tidak ada ia dengan semata-mata kaya. Dia bahagia. Bahagia. Tapi tidak akan tenang jiwa. Ketenangan jiwa hanya dimiliki oleh orang-orang yang dekat kepada Allah. Orang-orang yang ahli dhikir. Ala bi-dhikrillahi tatma'idnil qulub. Ada orang kaya. Dia bahagia. Ia. Dia senang. Ia. Tapi tidak tenang. Kenapa? Ketenangan hanya milik Allah. Allah akan masukkan kepada hamba-hamba yang dekat kepadanya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak baik. Tutur kata yang tidak cocok. Saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah SWT.